Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 37. Dengan puas seng nenek bertepuk tangan, dua domba empuk ini lumayan juga. Ketika Yew Kilin perlahan-lahan tersadar, pandangan matanya kabur, ia baru sadar bahwa kedua tangannya telah terikat. Ia berada di dalam sebuah ruangan yang kemuh, di lantai ruangan itu dengan kacau balau tergeletak kasur-kasur berisi kapuk, di sebuah tempat yang tinggi terdapat sebuah jendela yang hanya cukup untuk dilewati satu orang, sinar remang-remang memancar dari jendela itu. Di hadapannya, Jin Yuan Bao yang berdandan sebagai wanita tangannya diikat di belakang punggungnya, ia duduk sambil bersandar pada tembok. Yew Kilin menjulurkan kakinya dan menendangnya dua kali, Jin Yuan Bao perlahan-lahan tersadar, lalu menjadi amat terkejut. Yuan Bao, kau tak apa-apa, dengan penuh perhatian Yew Kilin menanyainya. Jin Yuan Bao tersadar, ia menggeleng-geleng, tak apa-apa. Setelah itu, dengan seksama ia memperhatikan Yew Kilin, dilihatnya bahwa selain wajahnya yang kotor, tak ada yang aneh pada dirinya, maka ia segera merasa lengga. Dengan kesal Yew Kilin berkata, kenapa tak terpikir olehku bahwa di tempat yang melarat ini ternyata ada pedagang manusia juga? Jin Yuan Bao memperhatikan ruangan itu dengan seksama sambil berkata, di tempat yang terpencil ini, tak ada orang yang terlalu memperhatikan beberapa gadis yang menghilang. Boleh dikatakan bahwa para pedagang manusia ini bisa berbuat seenaknya, di siang bolong langsung membebius gadis dari keluarga baik-baik, mereka benar-benar berani. Tanda petik. Mau tak mau Yew Kilin melirik Jin Yuan Bao, diam-diam ia merasa bersalah. Dengan tenang Jin Yuan Bao mengadilinya, taruhan kemarin malam itu apakah seluruhnya kau buat-buat? Yew Kilin merasa bersalah, ya. Kalau bukan karena kau mengambil kesempatan saat aku Gul Zhang Feng mabuk dan membuat-buat masalah ini, sekarang kita pasti tak mungkin berada di sini, Jin Yuan Bao mencecarnya tanpa ampun. Yew Kilin berkata dengan gusar, baiklah, aku bersalah, bagaimana? Kalau kau bertekad untuk menyelidiki masalah ini, lebih baik kau memikirkan care supaya kita bisa melarikan diri. Hah, Jin Yuan Bao berpaling, kalau sekarang aku tak menyelidiki masalah ini, setelah keluar nanti kau tak akan mengakuiku. Yew Kilin tak berkata apa-apa, ia malas menghiraukannya. Setelah berpikir sejenak, dengan penuh harapan ia berkata, mungkin Zhang Feng dan Xue Er sadar kita tak terlihat, lalu cepat-cepat kembali ke desa untuk mencari bala bantuan, dan dengan sangat cepat akan menyelamatkan kita. Ya, dengan santai Jin Yuan Bao mengangguk, si Tolol itu pasti akan cepat datang kemari. Yew Kilin merasa girang, dari mana kau tahu? Apakah di jalan kau meninggalkan jejak? Saat itu, di pintu sel itu terdengar suara, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan yang tangannya sama-sama terikat didorong masuk, dengan kepayahan mereka terjerembap ke lantai, lalu, klang, pintu sel pun kembali dikunci. Gu Zhang Feng yang wajahnya penuh kotoran berusaha untuk bangkit, Jin Yuan Bao memandang wajahnya yang masih berbeda dan bergincu, lalu menghela napas panjang. Gu Zhang Feng, kau memang tak pernah membuatku putus asa. Kau bahkan sedikit lebih cepat datang dari perkiraanku. Yuan Bao, ternyata kau juga ada di sini. Wajah Gu Zhang Feng nampak masam. Yew Kilin telah berhasil mendekati Jiang Xiaoxuan, ia lalu memeriksanya untuk mengetahui apakah ia terluka atau tidak. Dengan bantuannya, Jiang Xiaoxuan berhasil duduk. Mereka berempat saling memandang dengan putus asa, untuk sesaat mereka tak berkata apa-apa. Ai, Jin Yuan Bao merendahkan suaranya dan berkata, paling tidak kita berempat sekarang berada di tempat yang sama. Dengarkan kataku, Zhang Feng, kita berdua harus tetap berpura-pura menjadi perempuan, kalau tidak, kita akan langsung dibunuh untuk menghilangkan saksi, atau dipisahkan dengan kedua gadis tulen ini. Tanda petik. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, klang, pintu sel mendadak didorong hingga terbuka, beberapa lelaki bertubuh kekar masuk, mereka masing-masing menangkap satu orang, lalu menyeret mereka berempat keluar. Sambil menunduk, Jin Yuan Bao bersikap patuh, ia terus-menerus memberi isyarat dengan matanya kepada Gu. Zhang Feng, dengan menggunakan gerakan mulutnya, ia berkata, ingat perkataanku. Mereka berempat dibawa ke pos penjaga di luar, lalu dibariskan di sebuah sudut tembok dengan kepala tertunduk. Semua angkat kepala, sebuah suara yang sangat tak enak didengar berkumandang. Begitu mendengar suara itu, Yeukilin menengadah dan dengan penuh kebencian memandang orang yang berbicara itu. Di sebuah kursi di hadapannya, duduk seorang lelaki gemuk bertubuh tinggi besar, nampaknya ia adalah pemimpin mereka. Begitu melihat hout wajah Yeukilin, ia langsung menyeringai gembira, memperlihatkan gigi seri emasnya yang berkilauan. Saat berbicara, sinar emas berkilauan dalam mulutnya. Kalian bertiga sisanya, dengan tak sabar si gigi emas besar berkata, jangan sampai aku turun tangan sendiri. Dengan tak berdaya, Jiang Xiaok Xuan menengadah, namun ia lalu berpaling dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Gu Zhang Feng pun menengadah dengan patuh dan berusaha sebisanya berlagak malu-malu kucing dan ketakutan, karena tegang rahangnya bergemeletukan, dengan tenang Jin Yuan Bawar menengadah, lalu memperhatikan keadaan dalam ruangan itu dengan seksama. Di sudut ruangan itu, Seng Nenek duduk di sebuah kursi sambil mengangkat bahunya, ia menghisap pipa tembakau, wajahnya. Nampak licik dan tamat, beberapa orang begundal berdiri di belakang si gigi emas besar. Si gigi emas besar memandang mereka berempat, lalu mengangguk dengan puas, ia mendekati mereka untuk memperhatikan mereka dengan seksama, HMM, dua orang cantik, dan dua orang lainnya jelek, yang cantik memang cantik, sedangkan yang jelek, jelek sekali. Setelah berbicara, dengan tak puas ia berpaling memandang Nenek Wang, kau tak boleh menekan orang demi meraih keuntungan, sampai wanita-wanita jelek seperti ini juga kau berikan padaku. Mendengar perkataannya itu, Ye U Kilin naik pitam, walaupun sepasang tangannya diikat, namun ia masih hendak menendang, dengan cemas Jin Yuan Bawar memberinya isyarat dengan matanya, Ye U Kilin pun berusaha sekuat untuk tetap tenang. Bah, mereka semua ini satu rombongan, masa kau ingin aku menangkap seorang di antara mereka dan melepaskan yang lainnya? Dengan suara melengking ia berkata, dua wanita cantik ini adalah untuk mengganti sampah di hadapanmu, tapi kau masih tak puas saja. Kalaupun atasan tak suka melihat mereka berdua, orang di Yemen itu juga berkata, kalau kita membuat bos senang dan kita sendiri juga untung sedikit, Apa jeleknya? Apakah si gigi emas curiga tentang masalah uang? Begitu mendengar kata Yemen, ekspresi wajah Jin Yuan Bawar berubah. CCK, CCK, aku baru tahu nenek uang tak pernah mau rugi, baiklah, baiklah, aku akan memberimu keuntungan, selagi berbicara si gigi emas besar memicinkan matanya sambil menyeringai, menurut kebiasaan lama, aku boleh memeriksa barang dagangan dulu. Ye U Kilin dan yang lainnya tak bereaksi. Si gigi emas besar mencubit pipinya, lalu dengan puas berlalu sambil menepuk-nepuk bahunya. Awas kau, Ye U Kilin sangat geram, ia meludahinya. Si gigi emas besar tak menghiraukannya, ia berpaling untuk menghindar, lumayan, lumayan, kulit bagus, tubuh bagus, barang bagus. Setelah berbicara, ia berbalik untuk memeriksa Jiang Xiaok Suan. Jiang Xiaok Suan berpaling untuk menghindari pandangan masalah, itu si gigi emas besar, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Lumayan, lumayan, tubuhnya tak bisa dibilang mengesankan, tapi langkahnya yang gemulai sangat mempesona. Air mati Jiang Xiaok Suan berlinangan, dengan keras kepala ia mengigit bibirnya sendiri. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, namun di matanya sekilas muncul sinar ingin membunuh, melihat si gigi emas besar berbalik ke arahnya, ia cepat-cepat menunduk. Si gigi emas besar memandanginya dengan seksama untuk sesaat, lalu merabah-rabahnya, dengan kening berkerut ia berkata, kulitnya lumayan, tapi posturnya begitu kaku, mana bisa melayani orang? Ini barang untuk rumah bordil. Si gigi emas besar berbicara pada dirinya sendiri sambil menarik tangannya, selagi bergerak, tato di lengan kirinya nampak dengan sekilas, Jin Yuan Bao pun melihatnya. Sambil gemetar, Gu Zhang Feng menunggu, si gigi emas besar memperhatikannya, dengan kemalas-malasan ia mengangkat tangannya. Setelah itu si gigi emas besar berbalik dan memberi perintah, beri nenek uang seperempat bagian dari uang itu. Hidup orang tua tak mudah, kalau untung sedikit belilah peti mati. Nenek uang tak membantah, dengan wajah berseri-seri, ia bangkit dengan lincah, lalu tangannya yang besar menerima bagiannya. Setelah si gigi emas besar memeriksa mereka berempat dengan seksama, ia mengangkat dagunya untuk menunjuk ke arah Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan, mereka berdua cantik dan segar. Lauda pasti akan mengirim mereka ke istana, sedangkan mereka berdua yang jelek ini akan dijual ke rumah bordil. Kalian awasi mereka baik-baik, kalau yang galak itu sampai membenturkan dirinya ke tembok atau mengigit lidahnya, awas kalian. Baik. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tiba-tiba menjerit sambil tersedus dan dengan suara melengking, aku tak mau masuk ke rumah bordil, kalian lepaskan aku, atau masukkan aku ke istana. Bah, si gigi emas besar memandangnya dengan jijik, kau yang seperti ini ingin masuk ke istana untuk melayani pembesar. Menurutlah supaya Lauda dapat sedikit untung. Kembalikan mereka semua ketahanan. Melihat Seng pemimpin pergi, seorang begundal tak bisa menahan dirinya lagi dan melangkah ke depan, mendesak ke hadapan Yeu Kilin, lalu menyorongkan wajahnya seraya berkata, gadis cantik, ayo bersenang-senang bersama tuan besarmu. Yeu Kilin tak berkata apa-apa, ia langsung menendang bagian viptal di bagian bawah tubuhnya, si begundal tak sempat berjaga-jaga, sambil mengerang ia memeluk bagian tubuhnya yang terluka, namun begundal yang lain murka, ia maju untuk menghukum Yeu Kilin. Yeu Kilin balas memandangnya dengan tajam dan berwibawa, Seng begundal tertegun, sedangkan di sebelah sana Jiang Xiaoxuan sedang berusaha menghindari cengkeraman seorang begundal lain, ia sudah mulai meronta-ronta dan menjerit sambil terseduh sedan. Jin Yuan Bao naik pitam, namun karena diikat ia tak dapat membebaskan dirinya, maka ia lalu menunduk dan menanduk begundal yang kurang ajar itu. Begundal yang berada di sampingnya langsung menamparnya, namun saat itu Gu Zhang Feng telah menunduk dan mengigit tangan seorang begundal keras-keras. Keadaan menjadi kacau balau. Mendengar keributan itu, si gigi emas besar kembali, begitu melihat keadaan itu, ia segera membentak, jangan kurang ajar. Kalau sampai terjadi apa-apa, lauda tak bisa menjual mereka. Ini barang yang akan dipasok ke istana dengan penuh nafsu ia. Memandang Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan, aku saja tak berani mencicipi mereka, tapi kalian berani? Kalau kalian berbuat tonar dan mencelakai mereka, tanpa menunggu perintah atasan, aku akan langsung membunuh kalian. Dengan kesal para begundal menghentikan perbuatan mereka, dengan tak rela mereka membawa mereka berempat keluar. Sambil didorong-dorong, mereka didesak untuk berjalan di sebuah lorong yang remang-remang dan lembab, bekas tamparan masih nampak di wajah Jin Yuan Bao, dengan seksama ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya dan diam-diam mengingat-ingat jumlah para begundal. Yeu Kilin menempel dengan ketat di belakangnya dan dengan penuh perhatian memperhatikan bekas tamparan di wajahnya. Dengan mempergunakan kesempatan saat mereka berbelok, Jin Yuan Bao memberinya isyarat dengan matanya agar tak usah khawatir. Begitu keluar dari pintu, Gu Zhang Feng ditampar keras-keras oleh seorang begundal. Sundal Bao, kau berani mengigit tangan cuon besarmu ini. Di kemudian hari kau akan ditunggangi seribu lelaki. Gu Zhang Feng terhuyung-huyung terkena tamparan itu. Dengan tubuhnya sendiri, Jiang Xiaok Xuan membantunya menyeimbangkan dirinya, lalu menengadah dan memandang si begundal dengan penuh hamarah. Kau lihat apa? Memangnya tuon besarmu tak bisa memukulmu juga si begundal memarahinya dengan suara keras. Sambil mengerutkan keningnya dengan penuh kebencian Yeu Kilin berkata, aku pasti akan membalas perbuatan kalian. Mereka dibawa kembali kesel, di sana mereka mendengar suara dari balik pintu, dari kamar yang gelap. Gulita itu mendadak terdengar suara sesuatu yang bergerak, lalu seraut wajah putus asa seorang wanita muda muncul di depan pintu, sambil mencengkeram jeruji pintu dengan putus asa. Ia memohon-mohon, Cuon besar, cuon besar, berbuat baiklah dan lepaskan kami. Atau suruh keluarga kami menebus kami. Dengan sikap merendahkan si begundal tertawa, keluarga petani miskin punya berapa banyak uang. Bukankah lebih baik menjadi seorang nona di rumah bordil? Kalian sedang menyongsong masa depan yang cerah. Saat itu cuon besarmu ini akan datang dan memanjakan kalian. Kalian masih harus mendatangkan laba untuk aku si cuon besar ini. Setelah itu, dari kamar itu terdengarlah suara tangisan putus asa. Belasan wanita muda yang kurus dan pucat nampak duduk atau berbaring, nampaknya mereka telah disekap selama beberapa hari. Untuk apa menangis? Setelah terkumpul 20 orang, kalian akan dibawa ke kota untuk hidup dengan bahagia. Setelah mereka berempat dijebloskan ke dalam sel, pintu sel dikunci rapat-rapat, suasana sunyi senyap, kecuali suara tangis yang samar-samar yang terdengar dari kamar sebelah. Setelah keadaan perlahan-lahan menjadi tenang, Jiang Xiaok Suan mulai menangis, Yeu Kilin dan Gu Zhang Feng masing-masing duduk di sampingnya dan berusaha menghiburnya. Jin Yuan Bao duduk di sebelah sana, ia memusatkan perhatiannya dan sama sekali tak menghiraukan ketiga orang lainnya. Xwer, kau tak usah takut, tak peduli kita pergi kemana, aku akan selalu bersamamu, hibur Gu Zhang Feng. Jiang Xiaok Suan meliriknya, suara tangisnya bertambah keras. Yeu Kilin merasa kesal, omong kosong apa itu? Kita harus mencari akal untuk kabur. Jiang Xiaok Suan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, ia menghentikan cucuran air matanya dan berkata, penjagaan sangat ketat, bagaimana kita bisa kabur? Sambil mengerutkan keningnya Yeu Kilin berkata dengan penuh percaya diri, aku tak percaya kalau tempat ini tak bisa ditembus, lebih baik aku mati seperti ikan dalam jaring daripada dipermainkan oleh orang-orang ini dengan senaknya. Mendengar perkataan itu, walaupun wajah Jiang Xiaok Suan pucat pasi, namun ia masih mengangguk setuju. Yeu Kilin berpaling minta bantuan, Yuan Bao, Yuan Bao, kita harus cepat-cepat mencari akal. Namun Jin Yuan Bao hanya memejamkan matanya tanpa berkata apa-apa, Yeu Kilin merasa cemas dan mendekat kehadapannya, kau kenapa? Apakah kau barusan ini terluka? Hah, Jin Yuan Bao mendadak membuka matanya, ia tersenyum penuh rahasia kepada mereka bertiga, lalu menarik sepasang tangannya dari balik punggungnya, di salah satu tangannya terlilit tali yang sudah longgar. Yeu Kilin terkejut sekaligus girang, ia hendak berseru, namun segera sadar dan merendahkan suaranya. Mereka bertiga kegirangan, Jin Yuan Bao membuka ikatan Yeu Kilin, lalu mereka berempas saling membuka ikatan masing-masing. Malam pun tiba, dengan memanfaatkan kegelapan, mereka berunding. Termasuk si gigi emas besar, di luar kamar ada enam orang begundal, Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, walaupun memutuskan untuk mati-matian membebaskan diri seperti seekor ikan yang lebih suka mati daripada terkena jaring itu baik, namun sayang tak ada gunanya, kalau ikannya sudah mati semua, apa gunanya merobek jaring? Kita berempat pun tak bisa maju bersama, maka kita harus menggunakan strategi. Ia mengangkat kepalanya dan memandang jendela kecil di ketinggian yang hanya bisa dilewati satu orang itu. Yeu Kilin paham maksudnya, ia melompat dan mencengkeram jeruji jendela itu, menarik tubuhnya ke atas, lalu memandang keluar untuk beberapa saat. Setelah itu, dengan enteng ia melompat ke bawah dan menggeleng-geleng, di luar ada sebuah halaman, kulihat empat orang berpatroli mengelilinginya, kelihatannya ilmu silat mereka tak rendah, aku tak bisa mengalahkan mereka. Dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao memandang Yeu, Yeu Kilin, kau bukan seorang jago mulin, tentu saja kau tak bisa mengalahkan mereka. Kumohon kau jangan sembarangan memamerkan kepandayanmu, supaya aku tak usah repot-repot menyelamatkanmu. Yeu Kilin baru hendak membantah, namun ia melihat bahwa dalam pandangan Matu Jin Yuan Bao nampak sekilas rasa. Khawatir, maka ia pun paham dan berkata, baiklah, aku tak akan bertindak dengan Sembrono, pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita dapat menang dengan menggunakan strategi. Jin Yuan Bao berpikir keras sambil mengumam pada dirinya sendiri, kamar itu pun menjadi sunyi-senyap. Guzang Feng yang selama itu selalu merabah-rabah saku dadanya sekonyong-konyong mengangkat sebuah bungkusan kertas, pakai obatku. Sambil mengerutkan dahinya, Jin Yuan Bao mengamati bubuk putih di dalam bungkusan kertas itu. Ini obat beracun. Guzang Feng menggeleng, obat bius. Ini adalah obat pelemas otot racikanku sendiri, setelah minum obat ini, pikiran akan tetap terang, tapi sekujur tubuh akan menjadi tak berdaya. Jin Yuan Bao segera memotong perkataannya, obat ini tak pasti care kerjanya, sama sekali tak dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam rencana kita. Obat ini benar-benar sangat tampuh. Ketika Awang diwisma kakinya patah, aku memberinya obat ini, lalu menyambung kakinya, sambil membelalakan matanya Guzang Feng membantah. Masa anjing disamakan dengan manusia. Dalam keadaan biasa kau boleh berbuat sesukamu, tapi kali ini masalahnya serius, dengan tak sabar Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya. Justru karena masalahnya serius aku menggunakan obat ini, dengan bersemangat Guzang Feng membela dirinya. Kalau aku tak khawatir Xwer terluka sehingga harus ku bedah, aku tak akan membawa obat yang begitu berharga ini. Jelas tak bisa dipakai, Yeu Kilin berkata dengan penuh keyakinan, tadi malam, bukankah kalian minum obat seribu cawan tak mabuk, tapi ternyata baru minum beberapa cawan saja malahan sudah mabuk? Namun selagi semua orang sedang beradu mulut, Jiang Xiaoxuan mencium bubuk obat itu. Menurutku obat ini boleh dicoba, suaranya sangat tenang, membuat orang-orang yang lain agak dapat menerimanya. Kau pasti, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, kau sudah pernah menjadi pasiennya, apakah saat menggunakan obat ini kau benar-benar lumpuh? Bagaimana kalau obat ini benar-benar ampuh? Kalaupun bukan obat bius, setelah meminumnya, bagaimana kalau para penjaga itu tak bisa bergerak dengan leluasa Jiang Xiaoxuan mengangkat kepalanya dan memandang Jin Yuan Bao dengan penuh harap? Hal ini patut untuk dipikirkan lebih lanjut, Jin Yuan Bao berpikir sejenak, ini namanya memberi obat pada kuda mati, ketika kita dibawa kembali ke tahanan, kulihat mereka sedang bersiap untuk berpesta, setelah minum arak kewaspadaan mereka tentu akan menurun, saat itulah kesempatan kita datang setelah berbicara, ia memandang Gu Zhang Feng, kau ikut bersamaku, kita cari care supaya bisa menemani mereka minum dengan merayu para pengawal, setelah kita memberi obat pada bandit-bandit kecil ini, kita akan membawa gadis-gadis itu keluar. Hah, Gu Zhang Feng tercengang. Wajah Yeu Kilin lebih terkejut lagi, kalian berdua hendak merayu mereka? Apakah kalian berdua ingin melakukannya? Begitu teringat pada tingkah laku mesum para penjaga itu pandangan matanya menjadi gelap. Jiang Xiaok Xuan gemetar, namun ia masih memberanikan diri untuk membuka mulutnya, pada saat yang sama Yeu Kilin bersuara, kalian dua lelaki ini mana bisa merayu orang? Aku saja yang pergi. Jiang Xiaok Xuan pun ikut menimpali, aku bersedia mencobanya. Wajah Jin Yuan Bao nampak muram, jangan mencari masalah, ini bukan hal yang dapat dibuat lelucon. Benar, kami mana bisa menyuruh kalian dua gadis ini untuk menempuh bahaya? Aku saja yang pergi. Gu Zhang Feng yang tadinya ragu-ragu berubah pikiran. Yeu Kilin merasa gusar, si gigi emas besar akan malas merabah-rabah kalian. Lagipula kau sangat tak pandai bicara, kalau keluar kau pasti akan membocorkan rahasia kita. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao yang sedang mengambil keputusan merasa bimbang, di tengah kegelapan, ia menatapi Yeu Kilin, pandangan mereka bertemu dan tanpa berkata apa-apa, bertautan, masing-masing melihat tekat dan kepercayaan di mata pasangannya. Kita akan membicarakannya dengan baik dahulu, setelah keluar nanti dengarkan petunjukku, jangan bertindak semperono, kalau ada bahaya, Jin Yuan Bao berkata dengan tegas, kau sendiri lari dulu, paham? Paham. Yang keesokan harinya, keempat pelancong itu kembali ke Wisma Jin. Setelah kereta kuda masuk ke halaman depan, mereka berempat baru turun. Begitu para pelayan mendengar bahwa mereka telah pulang, mereka berbondong-bondong keluar untuk menyambut mereka. Kakak beradik Liu Wenchao dan Liu Qian Qian pun ikut keluar menyambut mereka, akan tetapi, begitu melihat Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin saling berpegangan tangan dengan erat, mau tak mau mereka berdua berhenti melangkah, dan hanya bertukar basa-basi dari jauh, lalu. Sambil dikerumuni orang, mereka semua berjalan ke taman Furong, tempat kediaman Nyonya Jin. Begitu mereka masuk ke taman Furong, Gu dan Yang segera menyambut mereka, dengan wajah girang, ia berkata, Sao Ye dan Sao Furen pulang. Jin Yuan Bao pun memanggil dengan lantang dari tengah taman, Ibu. Kami sudah pulang. Dengan perlahan, Nyonya Jin melangkah keluar, sebelumnya raut wajahnya nampak lega, namun setelah memperhatikan mereka berdua dengan seksama, wajahnya nampak hambar. Mereka berempat segera melangkah maju dan serentak bersujud untuk menghormat pada Nyonya Jin. Setelah menyuruh mereka bangkit, dengan kening berkerut, Nyonya Jin menegur mereka, Sudah tahu kalian akan pergi ke desa Dangluheu untuk menagih uang sewa, akan tetapi malahan langsung pergi tanpa membawa seorang pengawal pun? Ye Ukilin segera maju untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan, akulah yang menyuruh Yuan Bao tak membawa pengawal. Tanda petik. Mendengar perkataannya, Nyonya Jin mengoyang-goyangkan tangannya, Sifu, kau tak usah menggantikannya memberi penjelasan, Yuan Bao ingin seluruh kolong langit ini kacau, oleh karenanya ia suka mencampuri urusan orang. Kau patut dihukum, kalau bukan karena Wen Chao mempunyai pikiran untuk mengirim orang mencari kalian, entah berapa hari aku harus merasa cemas. Chon dan Nyonya muda Wisma Jin tak nyana dapat diculik oleh para pedagang manusia. Ternyata tempat-tempat penting di ibu kota dan sekitarnya begitu tak aman. Kejadian ini benar-benar hanya karena kebetulan belaka, desa Dangluheu terpencil dan sulit mengirim kabar keluar, sepertinya para pedagang manusia menganggap hal ini penting, oleh karenanya mereka membuat sarang mereka di situ. Entah sejak kapan Liu Wen Chao telah ikut datang, dengan wajah menyayangkan ia berkata, sayang sekali, mereka semua dapat melarikan diri. Dengan tenang Jin Yuan Bao melirik Liu Wen Chao, lalu dengan kemalas-malasan berkata, kalau orang meninggalkan jejak, lari pun tak bisa jauh. Liu Wen Chao tersenyum, sinar matanya tak dapat dibaca. Berbicara tentang Dangluheu, suara Jin Yuan Bao menjadi rendah, uang sewa kali ini tak ku bawa pulang. Namun sinar matanya Jin nampak tenang, aku sudah mendengar tentang segala yang kalian lakukan di Dangluheu. Mendengar perkataan itu, seluruh haula menjadi sunyi senyap. Nyonya Jin nampak berwibawa, namun sambil tersenyum ia memandang Jin Yuan Bao, kau melakukan perbuatan yang sangat baik dengan membakar buku-buku pembukuan itu. Bagaimanapun juga, usiaku sudah lanjut, begitu banyak masalah dalam keluarga ini tak dapat kuurus semua. Sebagai majikan muda Wisma Jin kau harus memahami kesulitan para petani, dan mengurus kepentingan mereka dengan melupakan kesenanganmu sendiri, aku sangat puas. Karena dipuji ibunya, Jin Yuan Bao sangat senang, ia langsung tersenyum gembira, tadinya kupikir Anda akan memarahiku karena ketika untuk pertama kalinya menagih sewa, aku malah menghapuskan hutang mereka. Namun nyonya Jin tak merasa tersinggung, aku ibumu ini masa begitu tak memahami keadaan secara keseluruhan? Tanah keluarga Jin yang begitu luas apakah dapat terus berlanjut selama bertahun-tahun dengan mengandalkan sewa memberatkan yang ditarik dengan sewenang-wenang. Kalau kalian ingin bawahan kalian tetap setia, kalian harus memikirkan kepentingan mereka dengan tulus, orang yang menjadi atasan, harus selalu mengindahkan prinsip ini. Jin Yuan Bao mengangguk, Terima kasih atas petunjuk ibu. Perjalanan kali ini benar-benar membuatku tergerak. Hanya mengetahui dibandingkan dengan melihat dengan metu kepala sendiri memang berbeda. Dengan dirang nyonya Jin mengelus-elus kepala Jin Yuan Bao, sambil tersenyum ia berkata, Setelah menikah, kau makin arif. Pada mulanya aku tak berharap bahwa kau akan dapat mengerjakan semuanya dengan begitu baik saat untuk pertama. Kalinya bertugas, sepertinya sejak Xiaoxuan ada di sisimu, kemajuanmu tak sedikit. Hal ini tak ada hubungannya dengan dia. Jin Yuan Bao melirik Yeu Kilin, dengan penuh rasa kemenangan ia berkata, Jiang Xiaoxuan adalah seorang wanita yang murah hati, hal ini bagus, namun memberi seseorang ikan tak lebih baik daripada menjadikan orang itu penangkap ikan, kemiskinan yang sudah begitu mengakar, mana bisa dihilangkan hanya dengan sebuah jepit rambut emas. Kau mengambil kesempatan dari kelemahan orang, tegur nyonya Jin, menurutku, sejak kau menikahi Xiaoxuan, kau benar-benar sedikit lebih bijaksana. Mendengar nyonya Jin memujinya sedemikian rupa, tentu saja Yeu Kilin merasa hatinya berbunga-bunga, akan tetapi ia juga sadar bahwa tak hanya dirinya yang telah berjasa, maka sambil tersenyum ia berkata, perkataan Yuan Bao benar, jepit emas hanya dapat menolong mereka untuk sesaat, namun Yuan Bao dapat meminjamkan uang untuk bercocok tanam, care ini lebih baik. Yuan Bao tak berkata apa-apa, namun pemikirannya jauh lebih luas dibandingkan dengan aku. Dengan mendengarkan perkataannya dengan seksama, nyonya Jin tak sulit mengerti bahwa ia mengucapkan perkataan itu dengan tulus, di wajahnya perlahan-lahan muncul seulas senyum bahagia. Ketika Liu Wenchao melihat bahwa Yeu Kilin ternyata begitu memuji Jin Yuan Bao, hatinya terasa pedih, namun wajahnya penuh senyum, Yuan Bao bermaksud untuk mengerjakan segala sesuatu dengan care yang berbeda, ia belum tentu dapat memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, adik Ipar selalu merasa kasihan pada orang miskin dan lemah, dan selalu bisa mengingatkan Yuan Bao akan kelemahannya. Boleh dikatakan bahwa adik Ipar dan Yuan Bao saling belajar dari kelemahan masing-masing, sehingga mereka mengalami kemajuan. Yeu Kilin yang pertama kalinya dipuji orang seperti itu, ternyata tak bisa menahan wajahnya merona merah, Jin Yuan Bao melirik Liu Wenchao, tapi tak berkata apa-apa. Akan tetapi nyonya Jin sangat puas mendengarnya, benar, sejak menikahinya, perilaku Jin Yuan Bao makin baik, semua ini berkat jasamu. Jin Yuan Bao melirik Yeu Kilin, ia tak berkata apa-apa, namun damdiam menyetujuinya. Senyum muncul di wajah Liu Wenchao yang diperlakukan dengan dingin olehnya. Pada mulanya Yeu Kilin terkejut melihat reaksi Jin Yuan Bao, setelah itu ketika melihat ibu dan anak itu menyebut nama Xiaoxuan, walaupun wajahnya tersenyum, namun suasana hatinya perlahan-lahan menjadi murung. Sekarang nampaknya, wajah nyonya Jin perlahan-lahan menjadi serius, dengan sungguh-sungguh ia berkata, urusan pabrik senjata dapat diserahkan kepadamu. Semua orang tertegun. Jin Yuan Bao sedikit mengerutkan keningnya, kegembiraannya barusan ini telah sirna. Dan di sampingnya, senyum Liu Wenchao pun membeku. Nyonya Jin juga sepertinya telah menduga bahwa ia akan bersikap seperti itu, dengan amat hati-hati ia kembali berbicara, pabrik senjata adalah usaha terpenting keluarga Jin kita, sebelumnya ibu merasa bahwa kau sangat cerdas, namun watakmu masih harus ditempa, kali ini kau telah menyelesaikan masalah Dang Luhe dengan sangat baik, cukup untuk membuktikan bahwa kau telah dewasa dan dapat mulai memikul beban ini. Ibu, kau tahu bahwa aku tak suka mengurus pabrik senjata itu. Aku seorang bukuai, Jin Yuan Bao berkata, Begitu ia mengucapkan perkataan itu, ruangan itu menjadi sunyi senyap, begitu sunyi hingga suara nafas setiap orang dapat terdengar. Perlahan-lahan, wajah Nyonya Jin menjadi dingin, pandangan matanya pun entah jatuh kemana, kosong melompong, setelah beberapa saat, ia baru dengan perlahan-lahan berkata, tapi, menjadi bukuai hanya sesuatu yang kecil, mana bisa dibandingkan dengan usaha terpenting keluarga kita. Namun Jin Yuan Bao masih dengan keras kepala berkata, menjadi bukuai adalah pekerjaanku, bukan sesuatu yang kecil, tentunya aku tak dapat meninggalkannya begitu saja. Walaupun pabrik senjata sangat penting, namun aku tak tertarik padanya. Mendengar perkataan itu, wajah Nyonya Jin makin pucat pasi, setelah beberapa saat, ia baru menghela nafas panjang, masih ada perkataan seperti itu lagi, kapan kau akan bersedia mengambil alih beban ini dari tangan ibu? Melihat wajah Seng Bunda yang sedikit demi sedikit bertambah pucat, Jin Yuan Bao merasa hatinya makin lama makin tenggelam. Di tengah rasa bersalahnya, tak nyana ia melunak, ibu, paling tidak tunggulah sampai aku menyelesaikan kasus-kasus yang berada di tanganku. Namun ketika mendengar perkataannya itu, dengan tak percaya Nyonya Jin mengayunkan tangannya, kau selalu menggunakan alasan ini, sudahlah, ibu tak memaksamu, bagaimanapun juga, kau sendirilah yang harus menginginkannya, barulah kau akan berhasil. Aku hanya bisa berharap agar hari itu sedikit lebih cepat datang, saat itu aku baru dapat benar-benar merasa lega. Mendengar Seng ibu berkata demikian, Jin Yuan Bao perlahan-lahan menghembuskan napas lega, namun secara tak sengaja, ia melihat bahwa Liu Wen Chao yang berada di sampingnya. Mengerutkan dahinya dalam-dalam, seakan sedang berpikir keras. Kalian pergilah dulu, suara Nyonya Jin menyeratkan rasa lelah. Mereka tak dapat berbuat apa-apa dan membubarkan diri. Setelah berpisah dengan Liu Wen Chao dan Jiang Xiaoxuan, Jin Yuan Bao berjalan ke taman Song Zhuhu sambil mengandeng Yeu Kilin, seberkas sinar mentari jatuh melalui selah-selah pepohonan dan menerangi wajahnya. Melihat dahinya yang berkerut dalam-dalam, Yeu Kilin tak dapat menahan dirinya untuk tak bertanya, kau jelas-jelas tak ingin membuat ibu kesusahan. Jin Yuan Bao agak tertegun, namun tak menangkap perkataannya, ia hanya mengangkat kepalanya, menyeringai nakal, lalu berlari-lari kecil sambil menariknya ke taman Song Zhuhu. Begitu masuk ke dalam kamar, Jin Yuan Bao berbaring dengan nyaman di atas ranjang, lalu membaca sebuah syair, tempat hatiku pulang adalah kampung halaman. Apa artinya, Yeu Kilin kebingungan. Dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao memandangnya, dalam bahasa yang dapat kau pahami, rumah dari emas dan perak tak sebaik rumah anjingmu sendiri. Yeu Kilin mengerucutkan bibirnya, melihat Jin Yuan Bao yang dengan nyaman berbaring di atas ranjang seperti seorang cuan muda, mendadak ia teringat akan sesuatu, aku ingin bertanya padamu, dari mana kau belajar melakukan aksi rumah bordil itu? Akan tetapi tak nyana, dengan merasa benar, Jin Yuan Bao hanya menjawab, Kian Jao Ge, ketika menyelidiki kasus. Wajah Yeu Kilin nampak tak yakin, menyelidiki kasus? Kau menyelidiki kasus apa sampai harus seharian mondar-mandir ke rumah bordil? Jin Yuan Bao memandangnya, lalu dengan sangat bersungguh-sungguh berkata, rumah bordil adalah tempat di mana berbagai macam orang berkumpul, kabar paling banyak beredar di sana, seorang bukuai harus membuka matu dan telinganya lebar-lebar, dan harus banyak pergi ke tempat-tempat seperti rumah bordil dan kedai arak. Karena sudah terlanjur pergi ke sana, aku harus berbaur dengan keadaan di sana, kalau tidak, aku akan mengundang kecurigaan orang. Baiklah, mau tak mau Yeu Kilin harus mengakui bahwa alasan itu masuk akal, ku rasa kau memang punya alasan yang kuat untuk berjalan-jalan di tempat-tempat pelesiran itu. Akan tetapi Jin Yuan Bao tak memahami sindirannya, perlahan-lahan ia merenung, kali ini kau juga mendengar si gigi emas besar itu berkata bahwa nona-nona kelas 1 akan dimasukkan ke istana, sedangkan nona-nona kelas 2 akan dijual ke rumah bordil. Yeu Kilin menenangkan dirinya, lalu mengingat-ingat untuk sesaat. Benar, selain itu, akhir-akhir ini, sepertinya para pedagang manusia sangat aktif, persis seperti kata ibumu, yaitu bahwa mereka berani mengacau di kolong langit ini. Yang membuatku semakin heran adalah, apa boleh buat kalau ia hanya ingin mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana seorang pedagang manusia dapat mempunyai koneksi seperti itu? Di Yaman kami ada seorang metu-metu yang tak mau bicara, apakah ia dapat mengirim orang ke istana? Oh iya, apakah kau memperhatikan tangan si gigi emas besar itu? Hah? Di lengannya juga terdapat tato itu. Metu Yeu Kilin berbinar-binar, maksudmu, ia dan bandit-bandit yang kita temui saat pulang ke rumah mertua itu satu gerombolan? Jin Yuan Bao mengangguk, hanya dapat dijelaskan dengan care itu, kasus yang ku selidiki sebelum kita pulang ke rumah mertua ada hubungannya dengan para pedagang manusia dan rumah bordil. Selagi mereka berdua sedang memikirkan hal itu, seorang gadis pelayan yang membawa baki teh melangkah masuk, lalu dengan pelan menuangkan teh. Yeu Kilin melirik si gadis pelayan, lalu bertanya, kenapa bukan si R yang datang mengantarkan teh? Si R jie jie bukannya ikut pergi dengan Anda, sau furan si gadis pelayan kebingungan. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin amat terkejut, ia tiba-tiba bangkit, lalu mencecarnya, beberapa hari ini, apakah kau tak melihatnya? Kami semua mengirak si R ikut Anda pergi. Tanda petik. Jin Yuan Bao melambaikan tangannya untuk menyuruh gadis pelayan itu pergi. Mereka berdua beraduk pandang, mendadak dalam hati Yeu Kilin muncul sebuah firasat buruk, dengan pikiran kalau ia bangkit, aku akan mencari si R. Yeu Kilin berlari keluar, ia merasa cemas. Afu sedang berjalan ke arahnya, begitu melihatnya ia langsung menghormat. Akan tetapi, tak nyana, ia dicecar oleh Yeu Kilin, Afu, apakah kau pernah melihat si R dalam beberapa hari ini? Afu kebingungan, tidak. Yeu Kilin berusaha keras menenangkan dirinya, kapan terakhir kalinya kau melihatnya? Afu berpikir untuk beberapa saat, lalu menjawab, sepertinya waktu, jamuan ulang tahun. Bukankah sebelum jamuan dimulai aku melihatnya membantu Anda, Saufuren, untuk menata meja? Setelah itu semua orang sibuk menyambut nyonya besan dan aku tak memperhatikannya lagi. Yeu Kilin perlahan-lahan melepaskan pegangannya dan berusaha keras untuk mengingat-ingat. Saufuren, Yeu Kilin melambai-lambaikan tangannya, pergilah mengerjakan pekerjaanmu, tunggu dulu, tanyai semua orang di Wisma ini, coba cari tahu, siapa yang terakhir melihat Ksi R. Baik, kenapa hari ini Ksi R. Jie Jie tidak pergi ke kamar untuk melayani Anda? Ya, benar, wajah Yeu Kilin penuh kekhawatiran, tanyai semua orang, siapa yang melihatnya. Setelah berbicara, ia cepat-cepat berlari ke rumah obat Gu Zhang Feng. Tanpa mengetuk pintu, Yeu Kilin langsung mendorong pintu dan masuk. Begitu melihat Jiang Xiaoxuan sedang duduk seorang diri di samping meja, ia langsung bertanya, apakah Zhang Feng sedang tak ada? Jiang Xiaoxuan mengangguk, kau mencarinya? Yeu Kilin malas memberi penjelasan, ia tak bisa menahan dirinya lagi dan berkata, Ksi R. tak terlihat. Apa, Jiang Xiaoxuan sangat terkejut. Sudah beberapa hari ini, gadis pelayan yang melayani di kamarku mengira bahwa ia ikut kita pergi ke desa itu. Barusan ini aku menanyai beberapa pelayan dan mereka semua berkata bahwa sejak jamuan ulang tahun sampai sekarang, mereka sama sekali belum melihatnya. Menurutmu ia pergi kemana? Sejak jamuan ulang tahun sampai sekarang, Jiang Xiaoxuan tercengang, perlahan-lahan ia menenangkan dirinya, lalu berpikir dengan seksama, setelah itu ia tersenyum getir, menurutku, Ksi R. melarikan diri sendirian, hari itu ketika ibuku tiba-tiba berkunjung, Ksi R. pasti ketakutan setengah mati, kita pun sudah kehabisan akal, maka ia langsung melarikan diri. Aku juga curiga ia melakukan hal itu. Ksi R. adalah seorang gadis, sebatang kera di tempat asing, kalau ia melarikan diri sendirian, apa yang akan terjadi? Semua ini salahku karena aku tak sabaran, sehingga lupa bahwa dalam hati ia sangat ketakutan. Saat ini di luar ada begitu banyak pedagang manusia, kalau begitu mendengar perkataannya itu, wajah Jiang Xiaoxuan menjadi pucat pasi, kalau karenanya sampai terjadi apa-apa pada Ksi R, seumur hidupku aku tak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Yeu Kilin menggertakan giginya, aku akan mencari Ksi R. Kau hendak pergi kemana untuk mencarinya? Aku akan pergi bersamamu Jiang Xiaoxuan dan meletakkan pekerjaan tangan di genggamannya dan mengikutinya keluar. Jiang Xiaoxuan dan Yeu Kilin yang wajahnya nampak cemas mencari kabar tentang keberadaan Ksi R. di berbagai tempat pelesiran di dalam kota. Hanya saja, mereka berdua berwajah jelita, dengan selayang pandang, dapat diketahui bahwa mereka berasal dari keluarga baik-baik, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka selalu mengundang lirikan orang, mereka tak ditertawakan, melainkan diusir. Kali ini, mereka berdua kembali diusir orang dari depan sebuah pintu utama, Yeu Kilin tersinggung dan hendak menendang pintu itu, namun ditahan oleh Jiang Xiaoxuan. Dengan berat hati, mereka pulang ke Wisma dengan tangan kosong. Dengan murung Yeu Kilin berjalan tak tentu arah, ia bertemu dengan Liu Wenchao yang lalu menghadangnya dan bertanya dengan lembut, ku dengar Afu berkata bahwa kau sedang mencari gadis pelayanmu, Ksi R. Kau punya kabar tentangnya, Yeu Kilin merasa girang, namun setelah melihat ekspresi wajah Liu Wenchao, ia menjadi amat kecewa, benar, setelah jamuan ulang tahun diselenggarakan, Ksi R. tak terlihat lagi, aku sudah mencarinya seharian, namun sama sekali tak mendapatkan kabar apapun. Dengan lembut Liu Wenchao menghiburnya, kau tak usah terlalu bersusah hati, masalah seperti ini terjadi di setiap Wisma, gadis pelayan atau pelayan lelaki muda yang dianggap penting oleh Seng Majikan kabur, mereka berhubungan gelap dengan orang luar dan langsung kauin lari, atau bersekongkol dengan orang luar untuk mencuri perhiasan dari Wisma dan melarikan diri, hati manusia penuh keculasan, sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang seperti kau. Namun begitu mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin dengan yakin menggeleng, Ksi R. bukan orang semacam itu. Ia tak mungkin melarikan diri karena hal-hal semacam itu. Oh, ya Liu Wenchao berlagak sangsi, kau tahu bahwa Ksi R. melarikan diri sendiri? Yeu Kilin memandangnya, keningnya berkerut, dengan tak pasti ia berkata, aku hanya berkata kalau ia melarikan diri sendiri, ia berhenti sejenak, lalu kembali berkata, apapun sebabnya, saat ini keadaan di luar sangat kacau, yang paling ku takutkan adalah kalau ia jatuh ke tangan orang jahat. Tanda petik. Liu Wenchao segera berkata dengan penuh perhatian, kalau begitu kau harus membiarkan Yuan Bao membantumu dan bersama-sama mencarinya. Yuan Bao langsung pergi ke Yaman untuk menyelidiki para pedagang manusia itu, kalau ia mendapatkan petunjuk di sana, ia akan lebih cepat berhasil daripada kalau aku dan Ksi R. bertanya-tanya di jalan. Yaman. Yuan Bao telah mendapatkan petunjuk, Liu Wenchao memicinkan matanya. Ye Ukilin mengangguk, lalu berkata, benar, si gigi emas besar yang menangkap kami lengannya juga ada tatonya, kami juga tahu bahwa marganya Ksu, si nenek Wong itu juga tak akan lari jauh. Mendengar perkataan itu, Matt Liu Wenchao berkilat-kilat, ia sedikit mengangkat alisnya seraya mengangguk-angguk, kalau Yuan Bao membantumu, kau tentu akan berhasil tanpa harus bersusah payah, walaupun aku tak punya keahlian khusus, tapi aku dapat menyuruh para pelayan untuk membuka mati mereka lebar-lebar untukmu. Mendengarnya dengan begitu tulus menghibur dirinya, Ye Ukilin merasa berterima kasih, senyumnya pun mengembang, dia oge, terima kasih. Kepercayaan dan rasa terima kasih Ye Ukilin untuk sesaat membuat Liu Wenchao seakan lupa daratan, ia cepat-cepat memaksa dirinya untuk menjadi tenang, lalu tersenyum dan berkata, kita semua orang sendiri, kenapa harus sungkan-sungkan? Hari itu, Jin Yuan Bao memanggil semua bukuai ke sebuah rapat. Mengenai gerombolan pedagang manusia ini, petunjuk yang kita ketahui sekarang adalah, pertama, Kian Jao Ge adalah sarang mereka, atau paling tidak, tempat pertemuan bagi mereka. Kedua, latar belakang mereka tidak sederhana, mereka bukan bandit kecil-kecilan yang hanya mencari untung belaka, koneksi mereka sangat luas, sarang mereka banyak, dan saluran untuk menyalurkan barang dagangan mereka juga banyak. Ketiga, di lengan gerombolan pedagang manusia ini ada, Jin Yuan Bao mengangkat sehelai kertas, di atas kertas itu terlukis seekor kalajengking yang menyeramkan, tato seperti ini, sambil mengambarkannya, ia mengawasi reaksi para hadirin, di antara mereka maliu berada di depan, bersama para bukuai lain ia tercengang, ekspresi wajahnya nampak dilebih-lebihkan. Pandangan maca Jin Yuan Bao perlahan-lahan jatuh kepadanya. Siang hari itu, setelah Jin Yuan Bao memberi perintah pada Wong Kiang dan Mazong, ia secara khusus memanggil maliu, lalu secara pribadi memberinya perintah. Maliu mendengarkan dengan seksama, setelah selesai, ia memukul dadanya sendiri sambil bersumpah, Bos, Anda tak usah khawatir, serahkan semuanya padaku. Dengan tenang Jin Yuan Bao tersenyum, lalu memberinya semangat. Bagus, kalau kau berhasil melakukannya, aku akan mohon yang mulia gubernur untuk memberimu uang lembur dan jerih payah. Tentu saja, terima kasih atas promosinya, Bos. Aku akan segera melaksanakannya. Maliu segera pergi, sambil memicinkan matanya, Jin Yuan Bao memandang punggungnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Yuan Bao kembali mengumpulkan para bukuai untuk rapat. Tugas-tugas dalam operasi ini telah kubagikan. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Wong Kiang menyela, Bos. Barusan ini pengadilan Houyan di kota melaporkan bahwa orang-orang yang kita incar sudah melarikan diri pada malam yang sama. Terima kasih. Terima kasih.